Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya di vlog aku remlut kali ini saya ingin sharing ya, saya ingin berbagi cerita tentang cara saya ini cara saya merawat ikan-ikan hias laut ini yang saya jual di galeri saya ya, di Marine Aquatic Gallery jadi ini tank karantina saya, saya masih punya 2 karantina tank ya karantina tank saya cuma 2 ini ini termasuk akwarium yang apa, akwarium pertama saya ya jadi saya punya prosedur gitu, ada SOP nya sebelum ikan-ikan ini masuk ke display tank saya ya ke akwarium jualan biasanya saya akan memasukkan ikan-ikan yang baru saya beli itu ya, baru yang saya dapat baik dari nelayan ataupun juga dari agen ya, dari supplier saya itu di 2 akwarium ini dulu ya, jadi saya akan observasi dulu kurang lebih 2 minggu ya 14 hari ya, jadi kita akan lihat perkembangannya seperti apa apakah si ikan membawa penyakit parasit gitu nanti saya akan langsung treatment di akwarium ini kemudian saya juga akan apa ya akwarium karantina ini juga saya gunakan tuh untuk melatih ikan-ikan ini agar bisa menerima pakan baru ya berupa pellet ya jadi dia proses adaptasinya itu saya lakukan disini ini selama 2 minggu ya minimal 2 minggu makanya saya bilang cash flow ataupun juga ya uang masuk ya dari bisnis ikan hias laut ini kalau dengan cara seperti ini sih menurut saya enggak enggak terlalu apa ya enggak terlalu cepat muter gitu kalau misalnya dilihat dari segi bisnis gitu tapi karena saya memang pada dasarnya itu passion ya saya suka bukan bukan murni untuk bisnis saya hanya membantu ya membantu penghobi lain tuh untuk mendapatkan ikan-ikan yang berkualitas tuh ya seperti inilah konsep dagangnya ya jadi sebenarnya ini apa ya kalau dulu tuh di di medan tuh ya ada namanya Orca Aquamarine gitu ya saya sangat suka sekali saya sangat terinspirasi sekali dengan cara mereka itu untuk merawat ikan ya kemudian memasarkan ikannya walaupun secara bisnis itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat beresiko dan merugikan dan memang terbukti ya saat ini ya Orca Aquamarine sudah tidak beroperasi lagi ya karena memang ya seperti itu prinsipnya mereka dapat ikan kemudian mereka rawat dulu ya setelah dirawat tuh baru dijual gitu dan harganya juga jadi lebih mahal gitu ya ya karena memang ada resiko ikan mati biaya operasional ya kemudian ada margin juga yang ingin dicapai tapi karena memang pasarnya di medan ini ya menginginkan apa ya ikan-ikan hias yang dengan harga yang murah ya jadi akhirnya mereka ya gak bisa bersaing tuh dengan kompetitor lain yang menjual ikan hias laut dengan harga yang lebih murah ya dari mereka ya karena memang apa ya kalau yang paham sih ya yang paham konsep dagangnya Orca tuh bakal ngerti kayak saya tuh beli ikan disana itu ya kayak ikan angel doreng mungkin kalau di tempat lain tuh pasarannya sekitar 150 ya tapi kalau misalnya di Orca Aquamarine itu dijual dengan agama 400 ya botana biru tuh rata-rata 60 ribu ya tapi kalau di Orca tuh harganya 150 ya sama juga kayak ikan-ikan ini ya tapi ada yang membedakan ya ada yang membedakan ikan hias laut rawatan itu dengan dengan ikan hias laut yang baru apa ya baru ditangkap ataupun juga baru datang ya jadi presentasi kemungkinan hidup dari ikan-ikan tersebut akan tergantung sekali kepada kemampuan ya kemampuan si toko ini untuk menghandling ikan tersebut oke jadi karena ikan-ikan ini ditangkap dari laut ya sangat beresiko ya baik itu dari proses adaptasinya kemudian apakah dia mau menerima pakan baru atau tidak ya itu sangat beresiko jadi ini salah satunya ini selalu saya temukan seperti itu jadi dari beberapa ikan yang dikirim itu ada saja yang tidak selamat ya jadi memang tugas saya itu adalah untuk meminimalisir gitu ya presentasinya kalau bisa tuh saya harus selalu tingkatkan ya presentasi yang hidup jadi ini selama memulai bisnis ini dan hobi ini saya juga sudah mulai apa ya ya Alhamdulillah sudah ada peningkatan lah ya meminimal meminimalkan kematian ikan nih bagaimana caranya fish handling fish treatment itu sangat penting sekali ya sampai akhirnya ikan-ikan ini siap untuk dipasarkan ya ke para marine aquaris jadi kalau saya sih prinsipnya sama seperti orca ya walaupun ada teman-teman juga yang yang menasehati ke saya ya ngapain tuh prinsip dagang seperti itu dilakukan ya kan udah terbukti tuh gak jalan ya sudah tutup tuh sekarang ya karena cash flow-nya gak lancar ya tapi kalau saya karena memang saya suka ya kalau misalnya gak laku ikannya bisa jadi konten aja sih ya di channel youtube saya jadi motivasi motivasi saya seperti itu ya jadi saya suka ikan laut gitu kalau misalnya ini gak laku ya yaudah saya jadikan konten aja di channel saya oke tapi kalau misalnya yang sudah paham ya yang sudah paham bagaimana sulitnya ya mendapatkan ikan hias laut yang berkualitas yang sudah adaptif tuh biasanya tetap ya saya juga punya pelanggan tetap walaupun tidak banyak ya dan ada juga yang baru-baru gitu ya dan banyak juga yang terkejut-kejut gitu ya dengan harga yang saya berikan ya tapi sebenarnya sih bervariasi kalau misalnya ikannya gampang tuh ya gampang dimakan gampang dirawat tuh saya juga jual dengan harga yang terjangkau ya misalnya ikan nimo saya jual dengan harga 20 ribu tapi kalau misalnya ikan-ikan yang punya presentasi kematian sangat tinggi dan sangat sulit gitu ya contohnya ini si valkula ini valkula ini mungkin wow dari 10 itu yang berhasil itu hanya 3 ekor kan kemarin bisa dilihat ya akuarium ini penuh dengan akuarium dengan ikan-ikan valkula valkulanya udah lumayan adaptif tapi tetap saja ya itu ya ada yang tidak selamat ya ada juga ikan-ikan yang rentan tuh membawa parasit ya seperti velvet dan lain sebagainya itu ya saya saya ini saya handling dulu disini ya sebelum dijual jadi saya gak mau juga saya bertanggung jawab juga terhadap ikan-ikan yang saya jual jangan gara-gara ikan saya nanti akuarium paramarin akuaris itu bisa rusak kan gak gitu ya gara-gara masuk ikan saya semua ikan jadi mati gitu saya gak mau jadi saya pastikan dulu ikan-ikan tersebut sudah sehat kalau misalnya sudah makannya udah rakus dipastikan tidak ada bibit penyakit ya parasit itu baru saya jual jadi kalau harga tetap ya jadi saya harganya itu gak bisa apa ya gak bisa murah karena memang ada yang namanya faktor-faktor seperti ini kematian itu ada ikan angel asli ya dia bukan mati karena parasit ya tapi dia mati itu karena tidak adaptif ya dia tidak mau makan ya dan akhirnya yaudah akhirnya dia mati ya tapi kalau ikan-ikan yang lain ini menurut saya ini presentasinya ini sudah jalan lebih dari seminggu ya lebih dari seminggu ikan-ikan ini setelah didapat ini sudah mulai apa ya sudah menunjukkan grafik presentasi yang meningkat untuk kehidup apa ya untuk presentasi hidupnya ya ya memang terkadang ada faktor spekulasi juga ya faktor spekulasi dimana kita bisa mendapatkan ikan yang sehat gitu ya jadi saya sudah cukup selektif sih memilih ikan-ikan yang saya bakal rawat gitu tapi memang tetap saja ada ikan-ikan yang ya tidak adaptif ya akhirnya ya akan bernasib seperti ini selamat menikmati 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 Terima kasih.